Halo hai sahabat menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai Bismillahirrohmanirrohim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih Bagi kalian yang udah like dan subscribe Oke, kita buka buku Bahasa Inggris Kelas 9, halaman 43 dulu ya Sudah? Oke, langsung kita mulai aja Nah, video sebelumnya Sebelumnya, kita sudah banyak nih Membahas obat-obatan ya Kalau sekarang Kita akan membahas Menai keraton tea Atau Apa ya? Hal-hal yang terkait dengan produk Nah, khususnya disini Yaitu teh Oke, kita akan membaca Bersama-sama ya Nah, aku akan membacanya Kemudian Menerjemahkannya, setelah itu kita baca sama-sama Kalian siap? Oke Yang pertama itu Keraton tea Artinya teh keraton For the perfect cup of tea For the perfect cup of tea Untuk Gelas yang sempurna Dari teh Jadi kayak Teh yang sempurna Dalam gelas gitu lah ya Ini kayak Jargon lah dari keraton tea For the perfect cup of tea For the perfect cup of tea Untuk teh Yang sempurna gitu Terus Use one bag per cup Use one bag per cup Gunakan satu tas Atau satu wadah itu Per cup Kan ada kayak kantong gitu lah ya Kantong teh Use one bag per cup Use one bag per cup Pour fresh bubbling water Over the tea bag Pour fresh bubbling water Over the tea bag Seduh dengan air yang mendidih Over the tea bag Di atas kantong teh Pour fresh bubbling water Over the tea bag Pour fresh bubbling water Over tea bag Kemudian Step for three to five minutes And remove tea bag Step for three to five minutes And remove tea bag Rendam for three to five minutes Selama tiga sampai lima menit And remove tea bag Dan angkat atau pindahkan Kantong tehnya Step for three to five minutes And remove tea bag Oke lanjut For information Untuk informasi Call Toll free Panggilan bebas pulsa For information Call toll free 1-777-546-3021 For information Call toll free 1-777-546-3021 Net weight 60 milliliter Net weight 60 milliliter Berat bersih 60 milliliter Net weight 60 milliliter Best before Baik digunakan sebelum Best before Baik digunakan sebelum Nah cuma itu tuh Tidak ada lagi ya Oke sekarang kita coba Analisis nih Disini ya Halaman berikutnya Brand of product Craton tea Nah kita bisa tahu dari Yang di atas ini ya Craton tea Brand of product Kemudian Name of product Nama dari produknya adalah Tea Kemudian Content or amount Berat gitu ya Isi Nah ini ada infonya disini Net weight 60 milliliter Nah kita bisa tulis disini Description For the perfect cup Of tea Deskripsi For the perfect cup Of tea Ini yang di bawah Tegraton tadi Nih ya Oke lanjut Ingredient Bahan not available Jadi bahannya gak ada nih Gak dijelasin gitu Kemudian Direction to use Cara penggunaan Use one bag per cup Pour fresh bubbling water Over tea bag Step for 3 to 5 minutes And remove tea bag Itu dijelaskan ya Tadi di atas ya Nih Use one bag per cup Seperti itu Kemudian Direction to store Direksi dari toko Not available Gak ada Kemudian Expiration Expiration Dead Tanggal Expired Tanggal yang tidak boleh digunakan Best before Ada sih tadi tulisannya ya Best before ini Tapi gak dijelaskan Tanggalnya Tanggal berapa Gitu Jadi ya Tulis aja Best before Terus No date available Gak ada tanggal yang Tersedia Gitu Oke Itu tadi Pembahasan mengenai Kraton tea Kalau kalian ada pertanyaan Bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa di like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati